Halo sahabat tepi, ketemu lagi dengan saya Dr. Alvin Febriar di channel youtube David Badger Nah, sahabat tepi, banyak sekali yang bertanya pada kita yaitu, dok gimana sih caranya meningkatkan daya tahan hukum pada hewan kesayangan Nah, oleh karena itu, saya akan sharing sedikit pada video kali ini tentang daya tahan hukum pada hewan kesayangan Oke, seperti biasa, jangan skip video ini, tonton video ini sampai akhir Sahabat tepi, memang kebanyakan kita sering mendengarnya meningkatkan daya tahan hukum Tapi, saya biasanya membedakan menjadi memelihara atau menjaga dan meningkatkan Jadi, ketika kita meningkatkan, artinya daya tahan hukum pada hewan kesayangan sedang turun Jadi, kita harus meningkatkan, nah itu bisa menggunakan seperti imunostikulan atau imunomodulator Ya, nanti saya akan menjaga Tetapi, ketika kita berbicara tentang memelihara atau menjaga yaitu daya tahan hukum pada hewan kesayangan Dia sudah cukup atau stabil, tapi bagaimana caranya? Biar tetap terjaga, biar daya tahan hukumnya tetap kuat Oke, ada beberapa hal yang bisa kita berikan atau kita lakukan untuk memelihara atau meningkatkan daya tahan hukum pada hewan kesayangan Ini tentang daya tahan hukum, tidak hanya pada hewan kesayangan, ya pada kita sendiri juga kita sering mendengar istilah meningkatkan dan memelihara daya tahan hukum Sebenarnya, hampir sama apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri juga bisa kita berikan atau kita lakukan untuk hewan kesayangan Poin yang paling penting, yang pertama untuk melihara atau menjaga daya tahan hukum pada hewan kesayangan Yaitu nutrisi Nutrisi memang faktor yang paling penting sekali untuk menjaga atau meningkatkan daya tahan hukum pada hewan kesayangan Pada diri kita sendiri juga kebutuhan nutrisi harus tertekupi agar tidak gampang sakit Nah pada hewan kesayangan juga sama, ketika kebutuhan nutrisi tertekupi, otomatis daya tahan hukum juga akan berimbang atau stabil Tetapi jika nutrisi yang masuk berkurang, otomatis tubuh juga akan berkurang untuk menyerang nutrisi Ketika nutrisi yang masuk berkurang, tubuh juga tidak akan berproses sebagaimana mestinya sehingga daya tahan hukum juga ikut turun Ketika nutrisi tertekupi juga sering yang berkurang, ketika matanya berkurang atau selalu makan, ngempong banget kena sakit Sama halnya pada hewan kesayangan di kebutuhan nutrisi juga harus tertekupi untuk memelihara atau menjaga daya tahan Bagaimana cara meningkatkan? Kalau meningkatkan, biasanya pada hewan-hewan yang mengalami sakit Pada hewan kesayangan yang sakit, daya tahan hukumnya akan berkurang Dalam hal ini kita harus meningkatkan Kontor yang paling penting juga adalah nutrisi Jadi kenapa hewan sakit juga tetap harus kita berikan makan? Setelah dia tidak memakan, kita harus memotri Sama halnya juga dengan kita, ketika kita sakit, kadang kita dipaksa untuk makan yang banyak agar berkurang tubuh Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan hukum Ketika hewan penting banget dan nutrisi memang faktor utama untuk meningkatkan atau menjaga daya tahan Pada hewan kesayangan, nutrisi bisa disesuaikan dengan jenis, dengan kubit, dengan kubit, dengan kubit Sekarang dikacok, bisa juga banyak sekali produk 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 yang disesuaikan dengan kubit, dengan kubit, dengan kubit, dengan kubit Jadi sahabat David dapat memikirkan untuk memilih perangkapan yang kempat Bisa mungkin disesuaikan dengan kubit, kubit dan kubit, untuk kubit, sesuaikan akaran kubit Bagaimana jika hewan sakit, kemungkinan menunjukkan apa? Langsung mau diperhatikan dengan kubit Berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu faktor stres Sama halnya dengan kita, ketika kita stres, otomatis daya tahan hukum kita pasti akan turun Oleh karena itu, ketika kita stres, gampang banget kena penyakit atau otomatis sakit Sama halnya dengan hewan kesayangan Ketika hewan kesayangan kita mengalami stres, pasti datang dunia akan turun Lebih mungkin kita menghindari stres pada hewan kesayangan Stres, otomatis dan macam-macam Bukan karena stres pada hewan lain atau ada hewan yang lebih senior Atau mungkin stres ingin keluar dari rumah dan macam-macam Nanti itu jadi kita semakin meminimalisir tingkat stres pada hewan kesayangan Karena dapat dicuruh turunnya daya tahan Sama halnya pasti menggantikan istilah suplemen Suplemen memang sudah diberikan untuk memelihara atau menjaga daya tahan Suplemen ini sifatnya hanya suplemen saja Suplementasi artinya adalah untuk tambahkan saja Jadi sahabat David juga bisa memberikan menggunakan vitamin yang sudah kita berikan di sini Jadi sahabat David juga bisa memberikan suplemen untuk mengelihara atau meningkatkan daya tahan Tapi tetap harus selesai petunjuk dari dokter hewan Kemudian berikutnya yaitu tentang imunostipulan atau imunomobulator Jadi sahabat David juga tidak paham dengan imunostipulan atau imunomobulator Nah seperti yang saya sampaikan di awal Jadi ketika kita ingin menyebabkan daya tahan tubuh Untuk menaikkan daya tahan tubuh Biasanya kita menggunakan imunostipulan atau imunomobulator Tetapi pemberiannya harus bertunjuk oleh ke hewan Maaf, karena imunostipulan atau imunomobulator ini tidak boleh diberikan secara terus-terus Mungkin pada hewan yang sakit, kalau daya tahan tubuhnya lagi menurun Tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kita bisa memberikan imunostipulan Nah mungkin secara kemudiannya bisa setiap hari Tapi jika kita kunjungannya dalam menyebabkan daya tahan tubuh Artinya, seorang penyakit yang kita tidak dalam kondisi yang sakit Kita tidak boleh memberikan darah terus-terus Atau dalam jatah waktu yang lama Karena apa? Karena jika kita memberikan jatah waktu yang lama Akan muncul penyakit yaitu yang dinamakan autohimum Tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan Atau bisa kita memberikan Untuk memelihara atau meningkatkan daya tahan tubuh badan Dan poinnya disini adalah yang paling penting Yang menurut saya dari TOOI adalah Nutrisi, karena nutrisi penting sekali untuk daya tahan Dabat saya masih tigong terhadap sampelmen Atau untuk menggunakan imunostipulan Sangat saya sarankan untuk Lalu konsultasi dengan keselewan Yang bisa saya inginkan Oke, sekian video saya kali ini Sampai ketemu di video saya berikutnya Hanya di channel youtube Semi-Badget Sampai jumpa 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 Sampai jumpa